Kini kita ke sorotan soal kontroversi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Saudara, selain menemukan ada dugaan pelanggaran pidana, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Pondok Pesantren Al-Zaitun Indra Mayu akan dievaluasi secara administratif. Mahfud MD meminta Pondpes Al-Zaitun dievaluasi administratifnya untuk memberikan hak santri bisa tetap belajar. Evaluasi ini tentang pelaksanaan belajar-mengajar, kurikulum, hingga konten pengajaran. Menurut Mahfud, Al-Zaitun harus dibina karena yang salah orangnya, bukan Pondpesnya. Kita akan evaluasi secara administratif. Tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaranya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid disitu tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih ingin terima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran karena Pondok Santren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bidang. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tidak. Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto mengaku sudah menerima arahan dari Menko Polhukam terkait dugaan tindak bidana di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Kepala Bareskrim menyebut Polri siap memproses laporan terkait Pondok Pesantren Al-Zaitun. Tadi saya sudah diarahkan oleh Menko Polukan, karena itu intinya bahwa kami siap untuk menerima laporan terhadap aktivitas Pondok Pesantren Al-Zaitun dan itu juga untuk melakukan pestaan-pestaan. Nanti kita akan ditangani dari sana. Kan beberapa waktu lalu juga sudah ada laporan ya Pak yang masuk ya Pak, ke Bareskrim Polri. Nah itu berarti sedang ditindak lanjuti gitu Pak? Ya, sedang ditindak lanjuti. Apakah nanti akan memanggil pihak dari Pondok Pesantren Al-Zaitun juga berarti Pak? Ya, pasti nanti kita akan bergabung dengan keterangan saksi, kita akan minta keterangan ahli, kita minta keterangan dari MUI, kemudian ya kalau memang seolah-olah untuk penelitian apa-apa pasti kita akan bergabung. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya pada 27 Juni lalu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, dilaporkan ke Bareskrim Polri. Panji dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian, bermuatan sara, dan penistaan agama. Pelapor adalah pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, Ken Setiawan. Organisasi ini berdiri untuk mencegah dan mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak paham radikalisme NII. Sebagai mantan anggota NII dan pengurus Pond Pesantren Al-Zaitun pada tahun 2000-2002, Ken juga membawa sejumlah bukti.